Well, hello-hello. Hai semuanya. Ketua lagi sama aku, Dekita Tarot. Apa kabar, Segetarius? Sekarang kita sudah mau masuk akhir-akhir Mei. Jadi, salatnya aku untuk bacain Kalian punya kehidupan pada bulan Juni 2022. Bahasa aku berontak banget sih. Intinya adalah aku mau baca prediksi mengenai kehidupan kalian di bulan Juni 2022. Udah gak kerasa ya? Kayak, kok udah gak kerasa sih? Gak kerasa ya, tau-tau udah bulan 6. Yang akhirnya, yang akhirnya, oh my God, yang artinya 6 bulan lagi tersisa. Ini kita lagi Mercury Ultra Grade, tau gak sih? Sampai tanggal 3 Juni nanti. Jadi, memang itu ngaruh banget ke aku. Karena aku lumayan di birth chart aku, Mercury itu kuat juga. Jadi, kayak ngaruh banget. Jadi, aku pakai warna biru nih. Biar throat chakra aku gak kacau-kacau banget. Semoga ke depan ngomongin aku gak berantakan ya. Aku lagi Mercury Ultra Grade pasti pengaruh banget ya. Apalagi ini Mercury Ultra Grade-nya di bawah Gemini. Dan lumayan di birth chart aku itu Gemini juga ada kuat. Huh, anyway. Kita langsung mulai aja. Oh ya, sebelum itu aku mau ngasih tau kalau aku bakal live di TikTok dari tanggal, kok dari tanggal sih? Paling cepet nanti, tanggal 29 Mei jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Di akun aku, atdxratarut juga. Di sini aku bakal bikin free reading. Jadi, kalau kalian yang mau free reading, please langsung follow aja TikTok aku, atdxratarut. Dan pantengin jam 10 malam tanggal 29 Mei. Jadi, gak cuma tanggal 29 Mei sih. Aku ada akan-akan live tanggal 29 Mei. Terus tanggal 2 Juni. Pokoknya tiap hari Kamis sama Minggu. Selama sebulan ke depan. Oke? Jadi, pantengin aja. Nah, ini seperti biasa. Aku bagi ya. Bacaannya menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah karir keuangan kalian. Eh, salah kan? Tuh. Ya ampun. Bukan karir keuangan. General life kalian. Yang kedua adalah tentang love life kalian. Yang ketiga adalah apa? Apa? Yang ketiga adalah karir keuangan. Yang keempat, balu relationship. Tuh kan? Berantakan lagi. Oke, aku ulang. Pertama, general life kalian. Kedua adalah love life kalian. Yang ketiga, karir keuangan. Dan terakhir adalah tentang advice ya. Sifat dari bacaan ini general. Jadi, bisa pas sama kalian bisa juga enggak. Jadi, yang bilang cocok. Dan yang tidak, cek what is the next. And leave the rest. Kalau mau lebih cocok lagi, itu namanya personal reading. Kalian bisa langsung kunjungi Instagram aku. At deksatarot. Follow juga ya. Dukung aku desainnya. Ini aku suka berapi-rapi nih. Soalnya aku habis meet up reading di luar. Jadi, kayak aku belum... Nggak usah buda-buda ya. Santai aja lah ya. Biar enak kita. Oke. Oke. I'm ready. I'm ready, sayang. Tunggu, tunggu, tunggu. Mercury gini amat sih sama gue. Ngecek banget. Oke. Kalau kalian mau personal reading tadi, ada aku bilang ya. Langsung aja DM, follow Instagram aku. At deksatarot. Alright. Oke, kita mulai. General reading. Untuk Sagittarius di bulan Juni 2022. What do you have in store? Sagittarius. Kita punya ada truth be told. Aku suka ini untuk di awal ya. Berarti akan ada open heart. Atau ada heart to heart conversation. Atau kamu akan menemukan kebenaran di bulan Juni 2022 ini. Entah kamu dapat pengakuan dari orang yang selama ini suka sama kamu. Akhirnya mereka lebih terbuka dan lebih apa sih mendekatkan diri sama kamu. Ada confession ya. Ada kokuhaku, ada pengakuan di sini. Tapi ini juga bisa ngomongin kalau sana ya bukan relationship. Bisa aja ngomongin tentang kayak, ya kamu akan menemukan fakta yang sesungguhnya. Yang selama ini memang mungkin dibohongin. Atau gak dikasih tau ke kamu. Tanggal 14 Juni itu penting sih. Ada rest and rejuvenation. Bulan Juni ini kamu juga bakal banyak istirahat sih. Ada waktunya sih, gak banyak sih. Tapi ada waktunya untuk istirahat. Dan untuk apa sih. Aku walaupun ngeliat ini sebagai kartu istirahat dan rejuvenate. Rejuvenate tuh bahasa Indonesia apa sih? Kayak hidup kembali ya bahasa Indonesia itu. Kayak selnya kayak ada sel baru yang hidup lagi, yang tumbuh lagi untuk gantiin sel yang mati gitu. Jadi walaupun kamu ada kesempatan untuk istirahat. Tapi aku sih ngeliat ini sebagai istirahat yang rutin. Jadi walaupun kamu istirahatnya banyak. Tapi kerjaan kamu juga banyak. Jadi ini artinya bulan Juni kamu perhatikan olahraga kamu juga ya. Olahraga, jam tidur kamu. Jadi semuanya serba seimbang. Supaya jiwa dan naga kamu tuh juga sama-sama di waktu istirahatnya. Lalu ada protecting treasure. Oke, di bulan Juni ini aku ngerasa kamu lebih banyak ini sih. Bisa menghargai dan mensyukuri apa yang kamu punya. Biar sedikitpun kamu tetap bisa menjaga itu. Ini yang aku lihat sih. Kayaknya hal sekecil apapun yang kamu punya tuh bener-bener kamu jaga. Ya, tapi aku suka sih dengan kartu ini. Kamu tuh tanpa sadar, kamu tuh cuma ngejagain sebagian kecil dari kartunya. Artinya, sebenernya ada yang lebih besar lagi rejeki buat kamu. Cuman mungkin kamu nggak begitu sadar ya. Kayak kamu tuh cuma baru lindungin hal kecil doang nih. Sebenernya masih ada hal lain yang lebih penting daripada itu. Atau bukan lebih penting. Lebih besar rejeki yang besar tuh menunggu. Nah, itu bahasa tepatnya. Rejeki besar tuh menunggu di bulan Juni ini. Cuman memang kayaknya kamu tuh ngerasa... Kamu bakal super hemat sih di bulan Juni sih. Kamu ngerasa kayak duit gue cuma segini doang. Padahal sebenernya ada rejeki yang lebih besar yang belum kebuka buat kamu. Mungkin bukan di awal Juni. Temen, kelihatan di akhir Juni dan di setelah Juni nanti. Kita dapet dua. Ada Potential dan Openness. Ini Openness kurang lebih sama. Maknanya kayak Truth Be Told ya. Jadi ada sesuatu yang terbuka di sini. Kesempatan. Aku bisa lihat kesempatan. Tapi ini lebih kayak ke hati sih. Gimana kamu ngerasa lebih kayak lapang dada gitu. Kayak hatinya kayak kebuka gitu. Kalau dari angka kita punya angka 14, 5, 10, 19, 12. Itu mungkin angka-angka penting. Ya tanggal-tanggal penting di bulan Juni. Dan di sini ada Potential nih. Ini maknanya yang sama ya. Ini ngomongin tentang potensi nih. Sesuatu yang besar. Yang mungkin antara kamu baru sadar. Atau kamu akan disadarin sama orang nanti di bulan Juni ini. Entah disadarin sama orang atau memang kamu sadar sendiri. Gak akan langsung cair sih. Kok cair sih? Maksudku gak akan langsung kelihatan sih. Kayak potensi apa yang benar-benar ada buat kamu ya. Cuman kamu akan merasakan shiftingnya nih. Di bulan Juni. Kamu ngerasa kayak, oh aku tuh sebenarnya punya potensi yang lebih besar sih. Ini berita baik ya. Artinya kamu bisa menghargai dan bisa melihat sisi baiknya dari kamu gitu. Coba kita pakai. Oke langsung dapet tiga. Chili fortune cards-nya. Pertama kita dapet crown. Honor and respect will come to you. See? Kalau kita lihat ya di sini ada juga mahkota. Tapi mahkotanya belum kamu pakai nih. Entah memang belum dikasih ke kamu. Atau memang kamu gak sadar kamu punya dan kamu tuh sudah terlalu lama meletakkan mahkota itu di tempat yang bukan kepala kamu gitu loh. Jadi artinya kadang tuh kamu suka lupa kalau kamu tuh ratu, raja, atau seseorang yang punya posisi atau seseorang yang memang pantas untuk dihormati gitu loh. Kadang you self yourself short. Artinya kamu tuh terlalu kayak merendahkan atau nurin standar kamu. Jadi artinya ketika kamu kayak melupakan jati diri kamu sebenarnya, kayak takdir tuh tidak akan meninggalkan kamu gitu loh. Karena pada akhirnya honor atau kehormatan dan ya ini kodinusnya artinya kehormatan sih intinya. Kehormatan tuh akan datang ke kamu juga gitu loh. Kamu akan dapet posisi atau dapet memenangkan sesuatu. Pokoknya kamu akan ada di atas lagi. Yang kemudian kedua adalah firecracker, excitement. Bakal banyak hal-hal kejadian yang menyenangkan ya. Di bulan Juni, ini yang sifatnya melutup-melutup sih. Mungkin ada perayaan atau sifatnya dadakan tapi kamu seneng gitu. Kayak ngagetin tapi kamu tetap seneng. Yang terakhir adalah eagle, triumph over trouble, obstacles. Kemenangan dari kesulitan atau masalah ya. That's a good one. Oke kita ketarotnya. Juni 2022, Sagittarius. Kita punya three of swords. Oh no. Oke kemungkinan ini ya yang membuka seseorang yang mungkin selalu pakai topeng. Dan kayak jujur sama kamu mungkin ini bikin kamu sakit hati juga sih. Kekecewa sih. Lebih tepatnya kecewa ya. Kamu kayak terhadap menyangka tapi gak beran-nggak beran-ngangka itu bakal kejadian. Kamu udah menduga sebelumnya. Tapi kayak gak nyangka waktu kejadian. Ada two of cups. Oh oke, oke. This is a good one. Sebenernya ini bagus nih. Jadi ketika hati atau isi hati yang sebenarnya terbuka. Memang Allah kecewa tapi abis itu segera. Segera kayak tergantikan dengan komprom disini. Atau segera tergantikan dengan. Apa ya. Kayak semacam. Dia tuh jujur minta maaf. Memang bikin kamu kecewa. Tapi abis itu dia kayak menggantikannya dengan komitmen. Gitu. Kekecewaan ini atau kejujuran ini diperlukan supaya kalian tetap bisa nyatu. Ini bagus sih. Mungkin banyak dari kalian yang akhirnya. Yang pada belakang-belakang ini tuh kayak. Apa ya. Kecewa dengan percintaan juga mungkin. Ini akhirnya bulan Juni tuh bakal lebih deket sih. Sama orang yang kalian pikirkan sekarang. Ini juga bisa ngomongin tentang deal ya. Bisa aja kamu memang make deals. Ada kontrak. Ada kerjasama yang kamu buat di bulan Juni ini. Jadinya kamu tuh kayak kekhawatiran mengenai itu. Agak-agak. Gak terlalu dipikirin gitu. Agak-agak tenang gitu. Dan yang terakhir kita punya. Seven of Wands. Oke. Memang tidak ada yang namanya makanan gratis ya. Walaupun kayak kamu punya potensi yang besar seperti ini. Tetap kamu harus usaha. Memang kehormatan ini akan datang sama kamu ya. Cuman gak semerta-merta tinggal terima. Mana-mana terus tinggal kamu pake. Enggak. Tetap harus ada usaha disini. Jadi bulan Juni ini juga kamu harus konsisten. Dan persisten. Ini gak ngomongin tentang patience sih. Gak ngomongin tentang kesabaran. Tapi kamu diminta untuk konsisten. Ya bulan Juni. Terutama kalau kalian udah punya rencana kerja ya. Please konsisten. Karena ini momennya tepat banget. Untuk memunculkan potensi kamu yang sebesar ini. Gitu. Jangan kehilangan momentum ini ya. Semalas apapun kamu. Please atur waktu kamu untuk ngumpulin mood. Atur waktu kamu untuk leha-leha. Sebelum akhirnya melakukan. Eksekusi. Betul ya deh. Temanya adalah konsisten dan persisten. Dan kamu akan berhasil. Dan crown ini nih. Kehormatan ini akan datang ke kamu gitu. Temanya memang itu sih. Kehormatan datang ke kamu di bulan Juni. Masalah pun akan segera. Terewatkan. Terus juga banyak kejaran-kejaran menyenangkan. Pintu banyak kebuka nih. Kayak kebuka lebar. Bahkan bukan pintu lagi. Betulnya tapi langsung. Jeng-jeng. Ini alam langsung kebuka. Kebuka. Kebuka gitu. Nice. Good. Good. Bagus buat kamu Sagittarius ya. Sekarang kita. Kemana? Ke relationship dulu. Follow Instagram aku ya. Dukung aku di sana. Kalau kalian gak mau pakai first account. Pakai second account juga gak apa-apa. Sedih banget. Tapi aku enggak tau gak sih. Kayak banyak-banyak yang follow aku tuh pakai second account. Mungkin kayak malu kali ya. Cuman ya gak apa-apa. Aku ngerti kok kenapa. Oke kita langsung ke love relationship untuk Sagittarius di bulan Juni 2022. Ada apa nih? Oh langsung keluar. Ada come to the age. Apa nih? Apa nih yang kayak. Kamu akan ngambil resiko ya. Akan keluar dari zona nyaman kamu. Tapi ya. Kamu kan Sagittarius. Emang pada dasarnya memang suka keluar zona nyaman. Jadi ini bukan sesuatu yang baru ya. Dan memang. Oh langsung dapet dua. Should I take this? Nah. Buru-buru. Dan memang ini bukan sesuatu yang baru sih. Makin kamu gak beresiko. Makin kamu berani. Itu kamu makin hidup sih. Jiwa kamu. Ini tanggal 9 ya. 9 Juni nih. Sagittarius. Juni 2022. Love life. Ooh. Woman holding a heart. Kalian seperti biasa. Kayaknya ada seseorang yang kamu suka deh ya. Yang kamu pikirin sekarang nih. Kayaknya bulan Juni nih kamu bakal kayak jor-joran nunjukin gitu loh. Kamu kayak berani keluar dari zona nyaman kamu untuk kayak menunjukkan ini loh hati aku. Masa gak dilihatin sih? Please lah. Dihargain lah. Kamu gak takut untuk kesakiti sih. Tapi ya memang begitu kamu ya. Terus yang terakhir ada making a choice. Huh. Oke. Ini persimpangan jalan yang akan terjadi di akhir Juni nih. Aku gak tau ya. Aku harus ngambil kartu lagi. Cuma setelah kamu menunjukkan kartu hatimu yang sebenarnya yang sebesar ini cintamu, kasihmu, sayangmu sama seseorang ini. Tapi akhirnya kamu ujung-ujungnya harus buat keputusan sih. Entah karena memang orang ini ternyata hanya menjadikan kamu pilihan. Atau seperti biasa Sagittarius banyak yang kamu deketin ya. Jadi kamu tuh punya dua pilihan sih pada akhirnya. Aduh. Memang. Dan harus buat keputusan. Gak bisa kamu menikmati. Yaudah lah. Nikmatin aja nih. Aku sama ini deket sama itu deket. Gitu. Enggak. Kamu sebut keputusan di akhir Juni nih. Dudunya bagus. Entah dua orang yang berbeda. Atau memang orang yang sama cuma antara iya atau enggak. Gitu. Sagittarius. Love life. Juni 2022. Kita punya. This could be the one. Oke. Oke. Mungkin kamu akan ketemu sama ini nih. Yang kamu suka banget ini. Kamu yakin kayaknya dia deh. Kayaknya dia deh. Gitu. Terus ada reconciliation. Oh. 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 Kayaknya ini mantan balik lagi nih. Ini yang bikin kamu bingung nih. Karena si mantan atau orang yang menurut kamu udah selesai balik lagi. Sialan. Kenapa gak dari kemarin sih. Ah. Kesel sendiri gitu kan. Terus ada new love. Ya kan. Orang baru. Ya. Mungkin kamu akan ketemu sama dia sih di bulan Juni nih kalau selama ini ketahan. Dan sama orang yang lama tuh muncul berbarengan. Muncul lagi. Sagittarius Juni 2022. Aduh. Sebentar. Wups. Sorry. Kepotong. Kepotong paket. Anyway. Kita langsung lanjut lagi ya. Sagittarius Juni. Love life. Kita agak demun. Oh. Oke. Gini Sagittarius Campan biasanya memang orangnya berani ya untuk keluar dari zona nyaman. Berani kayak. Pede banget loh ke ujung-ujung gitu kan. Tapi karena kamu pede banget itu bikin kamu ngerasa hidup. Dan ngerasa super super excited gitu. Tapi sebenarnya secretly atau diem-diem tuh kamu banyak ketakutan sih. Nih. Kayaknya kamu tanpa kamu sadari kamu menyukai orang ini lebih dari yang kamu pikir ya. Tapi kamu berusaha untuk kayak santai chill. Enggak usah buru-buru. Benar-benar kasih tau aku deh. Kalian lebih suka kayak pick a card, readings. Atau zodiac kayak gini sih. Kayaknya aku kalau bikin topik pick a card tuh kayak lebih sedikit deh pada zodiac sih. Entah mengapa. Kalian penonton aku lebih suka yang zodiac-zodiakan. What else? Kita ada. Baru kubilang jangan buru-buru. Udah mau buru-buru aja kamu nih. Langsung dapet knight of swords. Oh langsung dapet dua. Ada four of cups. Eh sorry. Four of coins sama seven of cups. Jadi kamu kayak bingung sendiri deh segitu ya. Kayak. Kamu tuh pengen buru-buru. Pengen buru-buru punya pacar gitu ya. Tapi juga di satu sisi kalau orang itu mundur. Kamu tuh yang menunjukin hati kamu yang sebenarnya. Tapi juga kamu ngejaga hati banget. Tapi di satu sisi juga ini sama seperti bacaan awal tadi. Cinta yang ada. Progres yang ada. Sedikit apapun itu kamu beneran jaga gitu loh. Pada akhirnya dengan seven of cups. Sebenernya di luar dua pilihan ini. Kamu tuh punya banyak banget pilihan segitu harus gila. Ini love life kamu tuh lagi on-onnya banget deh. Dari awal tahun ini ya. Dari April deh. Kayaknya ini bakal masih lama nih. Kamu bakal bakal apa ya. Bakal masih menghadapi banyak pilihan. Dan 77 ini menarik gitu. Ada orang lama muncul lagi. Orang baru muncul lagi. Ya sedangkan aku pikirkan juga muncul lagi. Alamak. Ini kalian segitu terus kok bingung nih. Yang mana nih? Yang mana nih kak? Yang mana yang terbaik buat aku? Langsung aja. Langsung aja DM Instagram aku. Tanya nih. Kita langsung bikin booking personal reading. Oke. Terus sekarang kita masuk ke karir keuangan kalian ya. Karir keuangan kalian segitarius Juni 2022. Kita punya thinker. Apalagi lah. Kamu mikir-mikir lagi tuh. Bensin kita harus mikir. Biasanya langsung action. Tapi enggak lah ya. Ini kamu ada saat berpikir emang. Enggak gitu-gitu banget kali keuangan. Terus. Ada angka 44. Angka 8. Lalu ada man holding a coin. Oke. Ini menarik sih. Ketika kamu lagi berpikir begini nih. Mungkin berpikir tentang karir kamu. Ini kayaknya kok gini-gini aja. Mungkin kamu dihadapkan dengan kayak keputusan. Kok keputusan sih? Pilihan yang membuat kamu harus membuat keputusan. Atau kayak menetapkan hati. Tapi abis itu ada orang ini yang menyakinkan kamu sih. Mungkin dia menawarkan kamu kayak project. Dan ini cukup meyakinkan. Karena dia cukup punya banyak duit ya sebenarnya. Atau sesimpel. Laki-laki ini akan meng-provide kamu sih di belanjun ini. Kalau tadi aku lihat dari love life. Sebenarnya enggak ada yang jadi sama kamu ya. Ada sih. Tapi ada lagi pilihan lain. Nah tadi nih yang deal yang jadi sama kamu nih. Bakal banyak ngasih kamu duit sih. Atau kalau enggak duit ya. Barang-barang atau kebutuhan yang kamu pengen sih. Atau bisa juga dia kayak menjanjikan kepastian. Atau menjanjikan kayak situasi yang aman. Tidak menyulitkan gitu. Siapa nih? Terus kartu ketiga. Kita punya stuck in the mud. Oke. Kalau ngomongin tentang karir ya. Terus ada stuck in the mud. Berarti sih. Mungkin karirin-karirin kalian cukup lumayan stuck ya. Bisa dibilang segitaris. Kayak rada. Diem di tempat. Tapi memang kamu diminta untuk diem di tempat ini. Bukan untuk bengong. Atau pasrah ya. Atau kayak nyerah gitu tepatnya. Kalau kita lihat gambarnya kan gajah nih. Gajah itu kan dia mana yang paling besar di tubuhnya? Telinga kan? Ya badannya paling gede ya. Tapi maksudku kayak bagian tubuhnya telinga yang paling besar kan. Arti memang kamu diminta ketika lagi stuck atau diem ini diminta untuk dengar. Coba kamu mendengarkan diem sebentar. Pikir sebentar. Dengarkan orang-orang sekitar gitu. Supaya kalau bisa dapat. Ini si burung ini 360 views. Atau kayak bisa ngeliat dari berbagai macam sudut pandang gitu. Diminta seperti itu. Eh. Wish. Rebet. Jatuh banget ini. Segitar sekitar keuangan. Dari angka kita pun 8, 7, 6. Nanti awal-awal Juni udah kelihatan nih. Sama self-doubt kan? Iya nih. Kamu bakal banyak dipengaruhi sama keraguan sini tuh. Tinker ini nyambung nih. Kamu mungkin akan banyak ragu ya. Kayak, ayilah ini gimana lah nih. Ini kayaknya gue gak bisa deh. Kayaknya gue gak pantas deh. Ini yang harus kamu pilih-pilih nih mana kan. Kamu mungkin memang bagus untuk berkaca, berkontemplasi, refleksi. Mana sih yang buruk? Mana yang harus dibuang dan mana yang memang harus diminum, disimpan gitu. Aku gak bisa gitu. Harusnya memang sulit ya. Apalagi yang udah dewasa juga. Aduh. Ngerasa kayak gak bisa. Ngerasa kayak gak mampu. Sagittarius Juni 2022 karir. Kita, ah kan ada Nine of Swords. Aku ngomel-ngomel sendiri. Kayak nih kan malam-malam kamu mikir stress nih. Bulan Juni ada masa-masa galam-galam mau naik karir keuangan nih. Apalagi kalau kamu yang ngeliat orang lain berhasil nih. Atur-atur kamu punya emosi ya. Kalau memang gak sehat untuk ngeliat kayak sosial Instagram, please di-uninstall dulu aja daripada kamu stress. Lalu ada strength. Tapi ini memang buat kamu kuat sih. Atau memang orang ini tadi itu memang kayak bikin kamu, bikin support kamu sih. Secara keuangan ya. Terutama uang sih atau karir. Atau memang naset-naset yang berhubungan sama itu sih. Nih. Kamu bakal, apa sih namanya. Kamu berusaha untuk kayak tenangin diri kamu, nguatin diri kamu supaya kamu gak stress-stress banget nih. Keadaan ini memang bisa memperkuat kamu secara mental ya. Terus masih ada Air of Swords. Ini kayak memperjelas. Memang di bulan Juni kamu masih kayak gak begitu banyak pergerakan. Tapi memang kamu diminta untuk listening sih. Banyak belajar di sini. Momen-momen ini diperlukan supaya kamu bisa lebih berkembang di masa depannya. Jadi gak usah khawatir ya. Memang seperti itu. Nah supaya kamu gak terlalu khawatir nih. Coba setelah ini ada apa nih ya. Jadi gak galau-galau banget nih. Kau kasih bonus card nih Sagittarius. Bila kamu nonton videoku gak malah galau gitu kan. Tapi seneng gitu. Oke setelah ini apa yang akan terjadi buat Sagittarius. I need at least three cards please. Three cards. Kita punya seven of coins. Kita mau ngomongin tentang patience memang. Kesabaran. Apalagi ketika dengerin orang. Nah lagi-lagi bukan dengerin aja masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Tapi mendengarkan ya. Sabar. Sabar. Sesuatu yang kayaknya gak kelihatan hasil depan sebenernya di belakang layar tuh sedang semuanya bekerja untuk kamu. Jadi kamu diminta untuk sabar. Seven of coins. Lalu ada si. Ada ten of cups. Ada hasilnya. Ujung-ujungnya keinginan kamu tuh langsung dikasih. Rizik kamu tuh udah ada di Sagittarius sebenernya deh. Ini bener-bener kamu super-super bahagia sih. Banyak dapet cuan nanti melimpah setelah proses ini. Oke. One more card please. Dan two of one. Akhirnya kamu bisa kayak punya pilihan lagi nih. Gors kemana setelah ini. Gitu. That's good one. Bagus loh. Kemudian ke saran ya. Buat kamu Sagittarius di bulan Juni 2022. Pesan saran buat kamu. Don't let pride get in your way. Jangan biarkan gengsi menghalangi. Nah ini mungkin hubungannya sama tadi relationship ya. Jangan biarkan gengsi menghalangi kamu dan tujuan kamu. Kemudian kita ada you are very close to achieving your goal sih. Kamu sangat-sangat dekat mencapai tujuan kamu. Kemudian kita ada meditate and contemplate. Nah tadi aku bilang di awal. Gunakan waktu kamu untuk memang ada istirahatnya, ada mainnya, ada kerjanya, ada olahraganya. Seimbangin bilang Juni. Itu memang biasa kan ya. Selama Juni ini memang kamu harus konsisten. Kalau kamu biasain, niscaya itu akan jadi kebiasaan yang baik yang bisa bertahan lama. Dan ini memang untuk kebaikan kamu juga. Dan kamu akan ngerasa jauh lebih baik dan berterima kasih sama diri kamu sendiri. Karena kamu bisa nge-push diri kamu untuk melakukan disiplin tadi tuh. Kebiasaan-kebiasaan baik tadi. Kita dapat humility, allow me divine to always accept the right assistance. I welcome you help in every way and delight in you saving it. Ini kayak lebih doa buat kalian ya. Kayak kamu tuh membuka diri. Kayak tadi di bacaan awal ya. Open, open, told, eh truth to be told tadi. Kayak izinkan aku Tuhan dalam sesuatu untuk selalu menerima assistance apa? Bantuan yang tepat atau assistance apa sih? Bantuan ya? Assistance. Bantuan. Pendampingan. Pendampingan tepat gitu. Aku sangat menerima bantuan kamu di segala macam cara. Supaya aku bisa menerimanya dengan baik. Itulah intinya. Supaya bisa lebih hijak ya. Itu sih doa kamu nih. Di bulan Juni. Terus kita ada calm. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Nah dia bilang mungkin ini rada-rada bikin kamu stress ya. Jadi dia bilang setiap breakdown itu bakal diikuti dengan breakthrough. Setiap sesuatu yang kamu jatuh gitu kayak mental breakdown segala macam itu akan diikuti dengan kayak inspirasi. Akan diikuti dengan kayak ilham yang membuat kamu bisa naik lagi, bangkit lagi. Jadi katanya adalah calm. Calm udah. Setiap matahari yang tenggelam selalu ada matahari terbit lagi. Nah ini last card buat kamu Sagittarius. Pesan. Kita punya disiplin. Nah aku bilang apa? Disiplin. I can accomplish what I set my mind to. Jadi memang kamu akan berhasil. Kamu akan mendapatkan kehormatan tadi. Bakal dapet si mahkota tadi selama kamu ini nih disiplin. Udah poinnya itu. Disiplin di bulan Juni nih. Kamu diminta untuk disiplin. Dan kamu akan mendapatkan tadi. Yang memang sudah ada buat kamu. Tinggal disempurnakan lagi. Oke deh gitu Sagittarius. Kalau kalian suka videonya please like, comment, subscribe. Yang belum subscribe, yang sudah subscribe. Terima kasih. Dan bener kan aku pake ini langsung kayak. Aku ngomongin langsung lancar. Anyway. Kalau kalian mau personal reading. Bisa langsung kunjungi dan follow. Dan DM Instagram aku at dextra tarot ya. Terus juga jangan lupa. Aku dari 29 Mei. Setiap minggu sama kami. Aku bakal live di TikTok. Live reading. Jadi follow TikTok aku juga at dextra tarot. Aku bakal live reading kayak. Terserah kalian mau nanya apa. Aku jawab semuanya. Oke. Jangan lupa. Oke bye 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 bye. Thank you for letting me read for you. See you next videos. Bye bye. Stay safe.